Sempat menjalani perawatan selama beberapa hari akibat COVID-19, pemirsa Ustadz Tengkuzil Karnain akhirnya meninggal dunia di rumah sakita Brani, Pekanbaru, Riau. Mantan wasak jen MOI tahun 2015-2020 tersebut dimegamkan di Taman Pemekabar Umum khusus COVID-19, kawasan Palas, Kecamatan, Rumbai, Senin malam. Puluhan senak saudara dan kerabat melaksanakan sholat jenasa setelah Ustadz Tengkuzil Karnain dinyatakan meninggal dunia. Almarhum ditempatkan secara terpisah di dalam mobil jenasa untuk menjaga protokol kesehatan. Ustadz Tengkuzil Karnain dirawat sejak 2 Mei 2021 setelah terkonfirmasi positif COVID-19, di mana kondisinya sempat menurun drastis hingga tim medis memasang ventilator. Sebelum dinyatakan positif terpapar COVID-19, Ustadz Tengkuzil Karnain sempat melakukan safari dakwah di Kota Dubai, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Kuantan Singengi. Oleh karenanya, warga yang pernah kontak dengan Ustadz Tengkuzil Karnain diimbau segera melakukan tes swab dan melapor ke Dinas Kesehatan setempat sebagai upaya tracing. Sementara itu, adik almarhum bercerita semasa sakit, Ustadz Tengkuzil Karnain masih ingin berdakwah, meski fisiknya begitu lebah. Ustadz Tengkuzil Karnain bahkan sempat memiliki keinginan menyelesaikan safari Ramadan di 12 kabupaten kota di Riau ataupun daerah lainnya di Indonesia. Sampai kemarin, kondisinya masih sangat baik. Kita masih berbicara dengan perawat, dengan dokter, dengan saya. Masih menyatakan keinginannya berjuang di bumi Allah. Masih menyatakan bahwasannya dia fisiknya berada di rumah sakit, tapi ruhnya keliling berdakwah. Menjelang hari akhir itu, dia bilang dia sudah ikhlas kalau dia harus pergi. Mewakili pihak keluarga, Tengkuzil Karnain juga berterima kasih kepada tim edis yang melakukan upaya terbaik, termasuk dukungan dari berbagai pihak lainnya. Usah diselatkan, jenaz almarhum Ustadz Tengkuzil Karnain pun dibawa dengan ambulans dan menjalani proses pemakaman melalui protokol kesehatan di TPU khusus COVID-19 kawasan palas kecepatan Rumbai, Pekanbaru. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, Anyus melaporkan.